Yang terhormat para anggota Dewan. Kamis 19 September pagi tadi, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Santara II Senayan, Jakarta Selatan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewik Friderik Paulus yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Dasko Ahmad dan juga Mohaimin Iskandar terlihat absen dalam rapat ini. Ironinya rapat ini juga hanya dihadiri oleh 48 anggota DPR RI secara fisik dan sebanyak 260 anggota memilih izin yang artinya sebanyak 267 anggota absen pada rapat paripurna hari ini. Walaupun begitu Lodewik menyebutkan rapat ini diikuti seluruh fraksi politik di parlemen sehingga rapat dapat dipastikan memenuhi quorum. Selanjutnya DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 menjadi undang-undang. Untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selain itu DPR RI juga mengesahkan revisi undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara lalu revisi undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan juga revisi undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang semuanya kini sudah menjadi undang-undang.